Saya koordinator di VTIC. VTIC itu adalah Vancouver Indonesia Information Trade Center. Fungsi kita ialah kita ingin memasarkan lebih efektif produk-produk Indonesia di Kanada. Dan kalau mungkin bisa ke Amerika Serikat. Ada beberapa produk yang dari Indonesia yang untuk hari ini, di pameran ini ada sekitar 17 komponis yang mempunyai produknya. Kita mempunyai sampel, krosur, dan rencana kita produk-produk ini akan kita presentasikan kepada bisnis-bisnismen di Vancouver. Yang mereka mempunyai beberapa board of trade center di sini, sehingga itu dia dikerjasama antara perusahaan Kanada dan perusahaan Indonesia. Dan kami VTIC menjadi semacam middleman atau seseorang organisasi yang berguna bagi perusahaan Kanada karena dia mempunyai mitra yang mengetahui benar-benar perusahaan Indonesia. Dan kita juga mempunyai keuntungan bagi perusahaan Indonesia karena kita mempunyai mitra di Kanada. Terima kasih. Saya Salai, saya juga salah satu BITIC koordinator. Saya akan mempunyai produk kita, ini yang kita bawa dari Indonesia. Salah satunya itu adalah produk dari perusahaan mata pilar, perusahaan kosmetik, sama spa. Itu barang-barangnya itu semua di-manufactured di Indonesia. Sampai sekarang ini mereka sudah ada office-nya di Amerika, New York, dan juga di Rusia, Timur Tengah, Jepang, dan Singapura. Ada lagi barang-barangnya? Seperti kita tahu bahwa spa itu ada suatu, seperti way of life lah. Kata-katakanlah sebagai way of life dari orang-orang bisnismen Kanada. Di Vancouver sendiri sekarang ini banyak sekali spa. Dan spa Indonesia itu mempunyai keunikan sendiri. Karena mereka mempunyai style dan servisnya yang sangat berbeda. Dan ternyata masyarakat-masyarakat barat itu menenangi style dari spa dari Indonesia. Kalau di Indonesia kita terkenal dengan Marta Tilar dan juga dengan satu lagi spa, Ibu Muri Atis Udibio. Itu sepertinya dua spa yang mungkin menjadi tempat sari yang mungkin menjadi top level di Indonesia. Dan kita mengharapkan bahwa dengan perang-perang ini kita bisa masuk Kanada. Dan spa dari Marta Tilar ini bisa masuk juga kepada pasar Kanada. Kita mencari mitra yang bisa kerjasama untuk membuka semacam franchise di Ingka Spa. Di sini kita bisa lihat ada produk-produk seperti spa. Ini produk spanya dan ini adalah produk untuk anti-ringkle atau anti-aging dan ini kosmetik. Kita juga mengharapkan franchise opportunity dari Marta Tilar untuk mencari bagaimana membuka spa di negara. Negara misalnya di Amerika atau di Kanada. Seperti yang lain adalah dari PT BINAM BUSANA INTERNUSA. Ini perusahaan ini adalah salah satu leading darmen di Indonesia. Uniform-uniform ini sudah di ekspor ke United Kingdom. Seperti baju untuk servis dan juga nurse ke Jepang. Dan ini jumlahnya cukup besar. Mereka juga memasarkan produk-produk dalam negeri. Spervalino, KEN, Van Huyzen. Dan ini produk-produknya memang domestik, tapi kualitinya memang sudah sama dengan kualiti produk luar negeri. Selanjutnya produk untuk baby accessories dari Le Monde. Juga produk yang sudah di ekspor ke Australia. Produk-produk ini kita akan coba masukkan ke Kanada. Dan ini sampel-sampelnya tidak begitu banyak, tapi kita bisa melihat bahwa kualitinya baik sekali. Sehingga layak untuk kita pasarkan di Kanada. Berikut adalah produk-produk yang merupakan handicraft yang dibuat dari Jogja. Dan ini sebuah produk ini sudah di ekspor ke Jerman. Dan juga saya pikir mungkin sudah ada yang ke Amerika. Jadi kita coba masukkan ke Indonesia. Ini dibuat ke Kanada. Membuat dari bahan-bahan eceng gondok dan mendong. Yang kalau di Indonesia itu barang-barang yang dibuang sebetulnya tidak ada gunanya. Tapi ternyata kita masih bisa membuat dari barang-barang tersebut, barang-barang yang sangat bagus dan mempunyai pasar di luar. Ini juga sudah di ekspor ke negara-negara di Eropa. Ini kita akan coba masukkan ke Indonesia. Nah, ke Kanada. Ini adalah batu-batu yang diambil dari pantai. Memang diambil dari pantai di Sumatera dan di Sulawesi. Ternyata ini pasaran yang besar sekali. Sehingga pengusaha di sini, mereka kurangan produksi. Karena kebanyakan dimana. Ini juga salah satu sebetulnya potensi yang sebetulnya kalau orang Indonesia itu terlupakan. Jadi sebetulnya ini sebetulnya pasaran yang besar sekali di sini.